selamat datang di channel youtube kita elmer coklat official hari ini kita spesial karena kedatangan brand ambasador elmer coklat chef diana cahaya halo halo elmer lovers apa kabar baik-baik chef diana gimana kabarnya baik luar biasa hari ini bisa join dengan elmer team di sini ya ini kita lagi ada di baking centernya elmer coklat ya luar biasa terima kasih loh kesempatannya udah mengundang saya ke sini hari ini kita mau bikin apa ya hari ini kita akan bikin saute sudah viral sudah lama sebenarnya sep 9 tahun lalu tuh aku lihat sudah banyak yang jual cuma sekarang kayaknya booming banget dan banyak di request oleh elmer lovers untuk membuatkan resep ini jadi hari ini kita akan bikin coklat jain soft cookies jadi coklat kukisnya tuh gede besar ya besar kita mau sebesar apapun tuh bisa kalau dijual di mall kan mahal nih ya bener kenapa kita nggak bikin sendiri menggunakan bener-bener ya oke chef kita udah nggak sabar nih gimana kita langsung buat saja oke mari saya pakai Paris bahan A wasteland butter blend brown sugar gula pasir vanilla essence bahan B telur bahan C terigu protein sedang baking soda garam bahan D elmer compound Ghana bahan E untuk topping kita menggunakan elmer choco chips kita akan langsung masukkan aja butter blend wastelandnya saya ikut kagok ngomongin ini ya terus di sini ada pakai brown sugar ya karena brown sugar ini penting banget karena kita mau bikin soft kan soft cookies jadi kita memerlukan brown sugar untuk hasil yang lebih yang lebih maksimal selalu kita harus menggunakan gula pasir ya Nah setelah itu kita akan tambahkan di sini boleh vanilla extract boleh vanilla essence ya boleh untuk kasih aroma aja ya chef udah nah terus kita akan mixer sampai ini creamy aja jadi ini sebenarnya simpel banget ya Paris tapi karena kita menggunakan produk-produk yang berkualitas dari elmer maka nanti rasanya spesial jadi nggak usah beli-beli lagi di mall Nah setelah itu kita tambahkan sudah krimi kan kita tambahkan telurnya ya ini cukup dengan speed rendah aja ya sepian ya enggak ada karena kita cuma mengaduk aja satu resep ini nanti diameternya tuh 15 cm kalau mau bikin beberapa ini bisa dikalikan besarnya nah kenapa aku pakai loyang karena kita supaya ukurannya sama jadinya mau jualan biar ukurannya sama kalau misalnya nggak pakai loyang pun juga nggak masalah sih misalnya kita ring bisa ya bisa bisa ring bisa atau nggak pakai ring pun bisa kita tinggal buletkan kita tekan cuma mungkin nanti ukurannya ukuran udah cukup ya kemudian kita tinggal tambahkan tepung terigu terus ada baking soda dan garam nah ini wajib ya 15 bisa diganti bisa diganti sesuaikan aja nanti aku tunjukin ketebalannya yang 15 cm setelah udah cukup udah selesai mudah banget ya jadi ini simpel nggak perlu lama-lama dan rasanya dijamin sefaris tidak akan kalah sama yang ada di mall-mall ya yang mahal-mahal itu ya oke terus ini terpenting banget ya kita akan masukkan Elmer Dark Compone Gana kalau misalnya mau klasik juga nggak masalah Elmer Dark Compone Klasik juga bisa mau pakai Royal Baker Coverture punya Elmer juga lebih mantap ini kita tinggal aduk aja kalau untuk yang coklatnya dengan tangan aja ya Sebiana dengan spatula aja karena ini ada butter blend ya kita nggak mau buat dia lebih cair lagi fungsinya kenapa sih ini Sebiana kalau kita aduk pakai mixer itu apa ada berpengaruh ya pasti pencampurannya lebih cepat yang pertama lebih rata gitu enggak buang-buang waktu dan tenaga ya oke ini kita bisa scrap ya jadi ini banyak banget di request sefaris bikin yang giant-giant mintanya gede ini enak banget kalau dimakan sama minum itu kofi pahit boleh minum dengan Elmer drink itu enak banget dan ini juga bisa di stok ya jadi misalnya mau di stok ini di frozen bisa nanti tinggal dipanasi sarapan pagi boleh nah ini tinggal diratakan ini aku kasih butter blend sedikit aja di sini itu kita tinggal ratain seharif mungkin mau bantu ratain boleh jadi kalau mau jualan kalau ukurannya beda-beda kan juga nggak pro ya nah gitu ini bisa diplastikan dan dipita-pitakan gitu ya Iya bener-bener banget bener banget seperti yang ada di mall dan cafe-cafe itu ya betul nah kalau untuk bentuknya ini Seb ini dia lebih baik memang harus rata rata atau memang suka ada kan kayak di mall yang seperti abstrak agak sedikit boleh itu ya tapi nanti ini pun akan dipikir dia akan bagus oh dia akan bagus sendiri ya jadi ya ternyata sendiri ya betul ini coko chip sih boleh pakai yang itu juga ya ini campur ya gede-kecil ya lucu dan ini ada yang udah selesai gini aja beres tinggal kita panggang kita panggang di suhu seratus enam puluh lima ya di sini ovennya 165 derajat ya sekitar 18 menit jadi kalau mau lebih soft lagi bisa dikurangi 15 menit nah kayak gitu Halo Elmer Lover nih coko jahen soft focusnya sudah jadi loh gede ya gede ya misalnya mau beli mau bikin diameter lebih gede lagi juga nggak apa-apa nah kita bisa buka kita balikin kayak bikin kayak cake ya oke tuh segede itu nah ini masih pada tanya gimana cara makannya kan iya bener nah kalau cara makannya itu yang paling enak kita makan aja begini kita celupin ke kopi pahit ya atau enak atau kita punya Elmer coko drink nah itu juga cocok banget cocok ya dengan coko jahen soft cookies ini iya wuuh segede ini mau bikin lebih gede lagi juga bisa sef ya jadi Elmer Lover jangan lupa re-bag ini ini worth it bener harus mesti di re-bag ya ya karena dari bahan-bahannya juga jauh lebih murah daripada kita beli di mall 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 seperti ini oke dengan begini selesai sudah Elmer Lover untuk pembuatan cek ke jahen soft cookies ini semoga bermanfaat untuk Elmer Lover ya oke Serdiana terima kasih sudah berkunjung ke baking center Elmer coklat untuk Elmer Lover jangan lupa di subscribe like and comment di channel YouTube Elmer coklat official Elmer inspiring innovation bye-bye yuk kita coba pakai Elmer ring yuk saya mau cobain coko jahen soft cookies